Ada salah satu desa yang unik di kebupaten Maluku Barat Dayak Masyarakat di salah satu desa ini Hanya menggunakan air panas sebagai sumber air bersih Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sebelum beta kasih tahu nama desa tersebut Adakah teman-teman yang tahu itu desa apa? Jangan lupa komen di kolom komentar Jadi teman-teman kali ini beta ada di salah satu desa Yang ada di Kabupaten Maluku Barat Dayak Tepatnya di kecamatan Pulau Damer Desa ini merupakan satu-satunya desa di Pulau Damer Yang ada pelabuhan yang ada dermaga seperti ini Pelabuhan Pulau Damer merupakan pelabuhan pertama Dan pelabuhan terakhir dari dan mau ke kota Ambon Ini teman-teman bisa lihat lapak-lapak penjual makanan Buat penumpang yang hendak turun untuk membeli makanan Makanan-makanan yang dijual di Pelabuhan Pulau Damer ini juga beragam Tapi yang beta paling suka dan beta selalu cari adalah Nasi ikang batu-batu dengan nasi kusu Itu paling sadap, paling enak sekali teman-teman Selain makanan jadi yang dijual di sini banyak juga masyarakat jual buah-buah Seperti mangga, seperti jeruk Jika pada saat itu ada musim buah Pasti buah-buah paling banyak di Pelabuhan Dan yang seingkat tinggalan adalah pisang Karena pisang di sini paling banyak Jadi teman-teman mau pisang apa saja ada di sini Ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat tulisan di Gapura itu adalah Selamat datang di Desa Keli Kecamatan Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya Ini teman-teman yang beta bilang hal unik yang ada di Desa Keli ini Karena apa teman-teman Di Desa Keli ini banyak sekali sumur-sumur yang menghasilkan air panas Jadi yang suka atau hobi mandi air panas tinggal di Desa Keli saja Karena yang perlu masak lagi Katongsu bisa timba air panas lalu langsung mandi Ini salah satu sumur yang beta temui di dekat Pelabuhan Jadi jalan yang sampai 1 jam lagi Katongsu sampai Lalu dia punya peringgi, dia punya sumur Seperti ini Pas beta timba ternyata teman-teman dia pua air paling panas sekali Penyebab utama dari sumur-sumur yang menghasilkan air panas adalah Karena di Pulau Damer ini terdapat gunung berapi yang aktif Namanya adalah Gunung Api Buarlali atau Warlali Teman-teman yang tahu nama sebenarnya teman-teman bisa komen di kolom komentar Ini teman-teman bisa lihat waktu beta timba air dari dalam sumur atau perigi ini Betul-betul dia pun air paling panas sekali teman-teman Jadi bagi teman-teman yang hobi mandi air panas itu cocoknya tinggal di Desa Keli saja Karena bisa lebih hemat untuk dapat air panas Yang perlu masak lagi tinggal timba di parigi saja langsung dapat air panas Saat beta timba air, beta coba cium, beta coba rasa Tapi ada sedikit lagi rasa belerang dari gunung berapi Itu yang buat unik sekali teman-teman Karena apa sumber air panas dari gunung berapi Tapi air panasnya yang ada rasa atau bau aroma dari belerang atau gunung berapi Beta yang tahu dia punya suhunya berapa derajat celcius Tapi jujur teman-teman ini paling panas sekali Jadi kalau katong timba yang bisa langsung mandi bagi yang belum biasa Tapi kalau misalnya katong mau pakai begini Katong harus kasih diam akan dulu di loyang seperti ini baru pakai Jadi menurut pengamatan beta saat ada di Desa Keli ini Masyarakat ketika mau pakai air untuk kebutuhan Harus timba seperti ini dulu didiamkan baru bisa dipakai untuk kebutuhan Bagaimana teman-teman yang dari damer komen dulu Betul atau tidak beta punya pendapat ini Biasanya bagi penumpang kapal yang mau mandi di Desa Keli ini Biasa kalau kapal sandar tinggal datang saja di rumah-rumah warga Untuk mandi air panas seperti ini Dan itu salah satu hal yang unik juga di Desa Keli Pulau Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pun video sampai selesai Kalau teman-teman suka dan beta pun video bantu beta untuk follow Bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen Sukses selalu buat ketong Tuhan memberkati